Partai Persatuan Pembangunan menggelar rapat konsolidasi pemenangan untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono. Bertempat di sebuah hotel di kawasan Senen, Jakarta Pusat pada minggu siang, Partai Persatuan Pembangunan menggelar konsolidasi struktur P3 Jakarta untuk pemenangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029 Ridwan Kamil Suswono. Acara dihadiri langsung oleh Ridwan Kamil. Dalam sambutannya ia menyebut singkatan namanya dengan Suswono adalah RIDO, akronim dari Ridwan Suswono. Sesuai dengan harapannya terhadap Ridwan Allah untuk bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Misalkan kami sudah disepakati singkatannya adalah Ridwan Kamil Suswono. Terima kasih. 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 RIDO, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Teka-teki kemungkinan majunya Kaisang Pangarep di Pilkada 2024 dijawab Partai Solidaritas Indonesia. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni memastikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tidak akan maju di Pilkada 2024. Dengan lahirnya keputusan MK, Mas Kaisang tidak akan maju lagi, tidak akan maju menjadi dalam kontestasi Pilkada di 2024 ini. Jadi clear ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa Mas Kaisang dengan keputusan MK itu tidak akan maju lagi menjadi calon Pilkada dimanapun. Terus kalau ya terkait urus surat ketidak di Bidana itu gimana? Ya saya sudah sampaikan juga di rilis saya bahwa sebelum beliau berangkat ke Amerika Serikat, ada salah seorang Ketua DPP PSI yang memiliki, mempunyai inisiatif untuk memulai mengurus administrasi kalau pada ujungnya nanti Kim Plus akan menjalankan Mas Kaisang sebagai salah seorang kandidat di Jawa Tengah. Jadi ketika itu juga komunikasi berjalan tapi juga belum bulat. Jadi sambil komunikasi berjalan, hal yang bersebaran di saat ini dijalankan. Tapi per keputusan MK itu proses administrasinya berhenti dan Mas Kaisang sendiri mengatakan bahwa karena beliau adalah taat kepada konstitusi, kenapa ketika itu didorong oleh PSI untuk maju? Karena memang juga ada ruang konstitusionalnya. Dengan keputusan MA, kemudian beliau eligible untuk maju. Nah setelah keputusan MK ada, ya Mas Kaisang mengatakan bahwa saya tidak akan maju dalam konstitusi. KPU juga telah menegaskan pendaftaran calon kepala daerah mengikuti putusan uji materi Mahkamah Konstitusi tersebut. Pasca putusan itu, semua administrasi Kaisang pun dihentikan. PSI menyatakan taat konstitusi dan mengikuti sepenuhnya putusan MK. Tim Liputan AI News melaporkan. Muhammad Iskandar atau Caimin resmi kembali terpilih menjadi ketua umum PKB periode 2024-2029 secara aklamasi melalui muktamar PKB ke-6 yang digelar di Bali Sabtu malam. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil sidang pleno ke-4 muktamar ke-6 PKB. Seluruh DPW PKB di 38 provinsi Indonesia, kompak Caimin kembali menjadi ketua umum. Seluruh DPW PKB menyatakan persetujuan mereka karena sebelumnya puas atas hasil laporan pertanggung jawaban kepemimpinan yang disampaikan oleh Caimin dalam muktamar ke-6 PKB. Keputusan ini menjadikan Caimin sebagai ketua umum yang memimpin PKB selama 24 tahun. Ia telah menjadi ketua umum PKB sejak tahun 2005. Ya, karena semua DPC, 500 lebih DPC mengendaki saya, sehingga saya merasa ini bagian dari tanggung jawab berikutnya. Tapi saya tadi sudah menanyakan kepada seluruh DPC bahwa mandat yang diberikan kepada saya, mandataris tunggal yang dimintakan kepada saya, saya balik kepada mereka asal mereka, asal mereka mau berkomitmen. Bersama-sama, berjuang kembali, saya siap. Dan akhirnya diutuskan seperti itu. Tentu ini yang mana berat yang insya Allah saya akan bekerja sekuat tenaga. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menampi kabar keretakan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Prabowo, isu tersebut dibuat sebagai upaya. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto membantah kabar yang menyebut hubungannya dengan Presiden Joko Widodo retak. Ia menilai kabar itu adalah isu yang dibuat sebagai upaya adu domba. Menurutnya hubungannya dengan Presiden Joko Widodo sangat baik. Prabowo juga menyinggung podcast-podcast yang kerap membahas dirinya. Ada orang-orang yang pintar-pintar sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan. Di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air, kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesituasi rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong-omong, omong-omong. Oh, oh Pak Prabowo begini. Pak Prabowo begitu. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retaknya? Selalu mau adu domba, selalu adu domba. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya, sudah selesai ya. Sekarang bagian yang, bagian yang menggimbirakan. Sebelumnya, kabar keretakan hubungan Prabowo dengan Jokowi berembus pascap Pilpres 2024. Warganet mengaitkannya dengan beberapa potongan video yang beredar dengan narasi negatif hubungan Prabowo dan Jokowi. Tim Liputan Ainews melaporkan.